8. Jalan Kebenaran Ajaran Sang Buddha Guru Buddha mengajarkan empat kebenaran Arya Catari Arya Satchani kepada lima biku pertama Yang didalamnya terdapat jalan yang menuju terhentinya duka Jalan itu disebut dengan jalan mulia berunsur delapan Di dalam jalan ini mengandung unsur sila, kemoralan, samadhi, konsentrasi, dan panya, kebijaksanaan Berikut pengelompokan unsur yang terkandung di dalamnya 1. Pengertian benar 2. Pikiran benar 3. Ucapan benar 4. Perbuatan benar 5. Pencarian benar 6. Daya upaya benar 7. Perhatian benar 8. Konsentrasi benar Jalan mulia berunsur delapan Dibabarkan sebagai berikut Pengertian benar Pemahaman benar adalah pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 4. Kesunyataan mulia 4. Hukum tilakana 3. Corak umum 5. Hukum sebab musabab 6. Hukum karma Pikiran benar Pikiran benar adalah pikiran yang bebas dari Pikiran yang bebas dari napsu keduniawian Pikiran yang bebas dari kebencian Pikiran yang bebas dari kekencaman Ucapan benar Ucapan benar adalah berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, berucap kasar atau cacimaki, dan percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat atau pergunjingan Dapat dinamakan ucapan benar jika dapat memenuhi empat syarat di bawah ini Ucapan itu benar Ucapan itu beralasan Ucapan itu berfaedah Ucapan itu tepat pada waktunya Perbuatan benar Perbuatan benar adalah berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian Perbuatan melakukan seksualitas yang tidak dibenarkan atau asusila Perkataan tidak benar Dan penggunaan cairan atau obat-obatan Yang menimbulkan ketagihan dan melemahkan kesadaran Pencarian benar Penghidupan benar berarti menghindarkan diri dari bermata pencarian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan makhluk lain Terdapat lima objek perdagangan Yang seharusnya dihindari yaitu Perdagangan makhluk hidup Perdagangan senjata Perdagangan daging Atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan Makhluk-makhluk hidup Perdagangan minum-minuman Yang memabukan atau yang dapat menimbulkan ketagihan Perdagangan racun Dan terdapat pula lima pencarian salah Yang harus dihindari yaitu Penipuan Ketidaksetiaan Penunjuman Kecurangan Memungut bunga yang tinggi Praktek lintah darat Daya upaya benar atau usaha benar Usaha benar dapat diwujudkan dalam empat bentuk tindakan Yaitu Berusaha mencegah munculnya kejahatan baru Berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada Berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul Berusaha memajukan kebaikan yang telah ada Perhatian benar Perhatian benar dapat diwujudkan dalam empat bentuk tindakan Perhatian penuh terhadap badan jasmani Perhatian penuh terhadap perasaan Perhatian penuh terhadap pikiran Perhatian penuh terhadap mental atau batin Konsentrasi benar Konsentrasi benar berarti Pemusatan pikiran pada objek yang tepat Sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi Dan lebih dalam Tingkatan-tingkatan konsentrasi Dalam pemusatan pikiran Dapat digambarkan dalam empat proses pencapaian jana Yaitu Jana artinya kesadaran Atau pikiran yang memusat Dan melekat kuat pada objek Kamatana atau meditasi Bebas dari nabsu indriya dan pikiran jahat Ia memasuki dan berdiam dalam jana pertama Dimana witaka Penempatan pikiran pada objek Dan wicara Mempertahankan pikiran pada objek Masih ada Yang disertai dengan kegiuran dan kesenangan Dengan menghilangkan witaka dan wicara Ia memasuki dan berdiam dalam jana kedua Yang merupakan ketenangan batin Bebas dari witaka dan wicara Tetapi masih memiliki kegiuran Dan kesenangan yang timbul dari konsentrasi Dengan meninggalkan kegiuran Ia berdiam dalam ketenangan Penuh perhatian dan sadar Dan merasakan tubuhnya dalam keadaan senang Dia masuk dan berdiam dalam jana ketiga Dengan meninggalkan kesenangan dan kesedihan Dia memasuki dan berdiam dalam jana keempat Keadaan yang benar-benar tenang Dan penuh kesadaran Dimana kesenangan dan kesedihan Tidak dapat muncul dalam dirinya Siswa yang telah berhasil melaksanakan Delapan jalan utama Memperoleh Satu Kesucian sila sebagai hasil dari pelaksanaan sila Dan terkikis habisnya kekotoran batin Dua Kesucian batin Sebagai hasil dari pelaksanaan meditasi Dan terkikis habisnya rintangan batin Tiga Kesucian pandangan sebagai hasil Dari pelaksanaan kebijaksanaan Dan terkikis habisnya kecenderungan berperasangka Demikianlah jalan utama berunsur delapan Yang telah dibabarkan oleh guru Buddha Satu-satunya jalan yang menuju pada akhir penderitaan Atau duka Jalan mulia berunsur delapan Dapat dibandingkan dengan mengolah taman Tetapi Dalam buddhis Dibandingkan dengan seseorang yang memupuk kebijaksanaannya sendiri Pikiran adalah tanah Pikiran adalah benih Perbuatan-perbuatan adalah cara seseorang merawat taman Kesalahan-kesalahan kita adalah rumput liar Mencabutinya adalah seperti menyiangi taman Panen adalah kebahagiaan sejati dan abadi Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih